Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga setiap minggu kita bisa melaksanakan seribu orang, seribu orang, seribu orang, seribu orang Sampai herd immunity di keput yang tegal tercapai Mari kita semua semangat memulihkan Indonesia dari pandemi COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anggota Komisi 9 DPR RI Dr. Dewi Aryani MSI Menginisiasi pemberian vaksinasi kepada warga di sejumlah desa di Kabupaten Tegal Terjetnya ada seribu orang tervaksin setiap pekannya Tak tanggung-tanggung politisi dari BDIP itu juga membuka pelayanan pengobatan gratis bagi warga Bahkan dirinya mau turun langsung untuk memastikan pelacanaannya berjalan dengan baik Pagi ini saya melakukan kegiatan pengobatan gratis dan juga vaksinasi Vaksinasinya kita lakukan di 9 titik yaitu di rumah aspirasi kemudian di 8 balai desa Kita melibatkan sekitar 100 tenaga kesehatan dari 17 klinik Bustosmas dan RSUD Suradadi Mudah-mudahan hari ini tercapai target sasaran seribu orang Kemudian dilanjutkan minggu depan seribu orang, seribu orang ya seterusnya Dan insya Allah kita sedang mengusahakan juga penambahan untuk Kabupaten Tegal Lebih banyak lagi supaya coverage area yang mendapatkan vaksinasi menjadi lebih banyak Dan herd immunity dapat segera terbentuk di Kabupaten Tegal Insya Allah Pak Kores, Pak Dandim, juga teman-teman relawan-relawan yang lain akan kita dibatkan Untuk bersama-sama bergotong royong, kita sosialisasikan semangat ya, spirit masyarakat untuk mau divaksin Itu yang pertama, yang kedua kita punya tugas untuk menyediakan vaksinnya Kemudian bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Untuk menyediakan tenaga kesehatannya, jadi vaksinnya kami yang menyediakan Sehingga masyarakat Kabupaten Tegal yang sudah mulai antusias bisa segera divaksin Semua kopsi-kopsi-kopsi-kopsi-kopsi-kopsi, kasa, undangan, mudah-mudahan Kita akan secepatnya di semua kopsi-kopsi-kopsi-kopsi Kabupaten Tegal juga percepatannya kurang ya, karena vaksinnya juga terbatas Semoga saya inisiatif menyelenggarakan vaksinasi di balai desa setiap minggunya seribu orang Nah, saya juga mohon ini kepada pemerintah pusat untuk distribusi vaksin harus secepat-cepatnya Supaya masyarakat ini sudah mulai antusias Tadi saya wawancara beberapa orang yang tadinya mereka takut, yang tadinya ragu Mereka akhirnya mau divaksin Nah, pada saat masyarakat sudah antusias divaksin ya, pemerintah harus menyegerakan vaksinnya Maka saya mencoba membantu pemerintah Kabupaten Tegal ya Dan juga nanti kabupaten-kabupaten yang lain di dapur saya Supaya mereka mendapatkan vaksin lebih cepat Penyelenggaraannya juga tersistem dengan baik di setiap balai desa Di setiap polsek mungkin atau apokoramil Sehingga masyarakat tidak perlu jauh Mereka tinggal memilih karena tempat yang terdekat dengan kediamannya Mereka bisa memilih vaksin di sana Karena kalau lebih dekat kan mungkin mereka lebih enjoy ya Moodnya juga lebih bagus Sehingga mereka bisa melaksanakan vaksinasi dengan tenang Sama suami Sebaru yang pertama Tertama Terus dengar ada vaksin di desa dari siapa? Dari PRW Dibina nampak-kenapa cepat-cepat kesini itu enggak Karena takut merupakan vaksin yang kratis Kalau minta pemerintah suruh bayar Begitu informasinya Jadi ini yang vaksin sama suami Dapat kartu lah, kartu vaksinnya Radartegel.com, portal berita pantura terpercaya